Intro Tiga rumah digerobokan roboh menimpa salah satu warga dan ratusan rumah rusak diterjang puting beliung pada minggu petang. Korban puting beliung mengalami luka di bagian kaki dan harus dievakuasi ke rumah saudara. Warga bersama anggota polisi juga turut melakukan kegiatan gotong royong untuk memperbaiki rumah yang rusak. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan tiga rumah milik warga Desa Temon Kecamatan Berati. Kabupaten gerobokan roboh total hingga menimpa salah satu pemilik rumah. Warga panik saat terjadi angin kencang menerjang rumah mereka. Akibat puting beliung, tiga rumah milik warga di Desa Temon roboh total dan ratusan rumah rusak di bagian atap rumah. Peristiwa hujan deras disertai puting beliung terjadi pada kamis petang menerjang pemukiman warga. Tiga rumah milik warga roboh total dan ratusan rumah rusak di bagian atap. Puting beliung di Desa ini gimana? Puting beliung sekitar jam setengah lima ya terjadi puting beliung. Dan awalnya tenang saja, tapi selang lima menit, sepuluh menit itu bercampur angin dan petir. Itu pas satu jam itu, durasi satu jam itu terus terang, hujannya meredah. Ya ternyata malah ada rumah yang roboh, tiga rumah, satu itu jebol, dingin rumahnya itu jebol ya. Untuk seratus rumah lebih itu, gentengnya pada kabur semua. Ada saat itu warga panik? Warga ya panik, keluar ada yang di rumah itu masih tertimpa rumah yang roboh itu, dua orang, Bapak Suwarno sama Ibu Liswati yang sempat bibirnya itu kena paku. Terus Pak Suwarno sini bahunya itu sampai sekarang masih aboh, masih bengkak. Nggak tahu kenapa, nggak tahu. Rumah salah satu pemilik rumah tertimpa bangunan rumah dari kayu, sehingga mengakibatkan kaki pemilik rumah terluka. Jan Puteng Beliung ini gimana, Bu? Iya, ada angin itu, terus saya sama suami saya mau lari gitu. Kedepan udah ambruk rumahnya yang depan dulu. Terus saya lari ke belakang, cari pintu yang di belakang. Nggak bisa, terus keberkan itu ketimpah, apa namanya itu, gedeknya. Terus bapak saya itu ketimpah, apa itu, apa namanya, kenteng. Ya Alhamdulillah, ya cuma sakit kakinya aja, barangkali ya keselio gitu lah. Warga panik dan berhampuran keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Korban Puteng Beliung yang rumahnya roboh terpaksa harus mengungsi di rumah kerabat. Petugas kepolisian bersama warga saat ini melakukan kegiatan gotong royong untuk melakukan perbaikan rumah yang roboh. Dari para perangkat desa, sebanyak tiga rumah milik warga roboh total menimpa perabotan rumah dan seratus lebih rumah warga rusak di bagian atap genteng. Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, namun akibat Puteng Beliung warga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Gimana, Nandan? Ya, kami dari Polsek Berhati bersama rekan-rekan, ikut membantu masyarakat yang rumahnya roboh untuk bisa meringankan sedikit beban. Kami dari Polsek Berhati juga ikut perhatikan dan akan terus ikut membantu untuk nanti juga mendirikan rumahnya lagi. Ini rumahnya roboh karena apa, Nandan ini? Kemarin karena angin puting beliung. Kalau di kecamatan Berhati sini ada berapa rumah, Nandan, yang roboh? Untuk kemarin di desa Temon ada tiga rumah. Tiga rumah roboh yang terkena angin puting beliung. Untuk korban jiwa ada nggak ada? Alhamdulillah tidak ada. Ini berarti anggota polisi dengan warga saling gotong royong. Ya, untuk memujian kebersamaan dengan masyarakat. Dari Polsek berarti pertama masyarakat ikut membantu membersihkan rumah yang roboh. Selain merusak rumah warga, puting beliung juga mengakibatkan sejumlah tanaman roboh. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap korban puting beliung.